Pertama aku akan membuat unti kelapanya dulu ya Ini 1 putir kelapa seberat 400 gram Yang kita buang kulit luarnya kemudian diparut ya Beberapa lembar daun pandan Air 100 ml Gula aren 200 gram Garam setengah sendok teh Dan gula pasir ini 3 sendok makan ya Pertama kita masukkan air dan gula Daun pandan ini aku sobek dulu ya Kemudian kita masak ya hingga gulanya larut Setelah gulanya larut ini kita saring ya supaya tidak ada kotoran dari gulanya yang ikut termasak Lalu pakai wajan yang tadi ini kita masukkan ya kelapanya Gulanya yang sudah kita saring tadi Aduk ya hingga tercampur rata Terakhir masukkan gula dan garamnya Aduk ya hingga tercampur rata lagi Ini aku membuatnya agak banyak Jadi kalau kalian untuk membuat bugis aja bisa digunakan setengah resep aja ya Tapi kalau mau buat agak banyak seperti ini gak apa-apa ini awet Masukkan ke dalam wadah tertutup lalu kita masukkan ke dalam lemari es awet ya Ini hingga 1 minggu Karena setelah resep ini aku akan buatkan juga resep dadar gulung ya Ditunggu ya Nah ini sudah Langsung aja dibagi dua Yang setengah bagian masukkan ke dalam wadah tertutup Yang setengah bagiannya akan segera kita gunakan ya Ini kita sisikan dulu Untuk bahan kulitnya Ini tepung ketan 300 gram Aku pakai merek rose brand ya Garam 1 sendok teh Minyak goreng 2 sendok makan Santan 260 ml ya Pertama ini aku masukkan dulu Garam lalu masukkan santannya ya Santannya ini aku menggunakan santan instan yang kemasan 65 ml Kemudian aku tambahkan air hingga menjadi 260 ml air santan ya Supaya cepat ini aku akan uleni menggunakan tangan aja ya Seperti ini sudah kali Terakhir akan aku masukkan minyak goreng ya 2 sendok makan aja Lalu kita aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata ya Seperti ini sudah ya Ini sudah kali Sudah bisa kita bentuk Untuk mengukusnya Kita siapkan kukusan Yang sudah aku alasi dengan daun pisang Kemudian aku alasi dengan minyak ya Supaya nanti gak lengket Ini juga unti kelapanya sudah aku bulat-bulatkan Supaya kita mudah nanti membentuknya Ambil adonannya Ini secukupnya aja ya Kita bulat-bulatkan seperti ini Lalu ambil satu unti kelapanya Kemudian ditutup seperti ini Lalu kita bulatkan pelan-pelan Jangan terlalu kuat nekannya Karena nanti kelapanya keluar Seperti ini ya Halus sekali ya Ini adonannya mudah banget dibentuknya Kemudian langsung aja Kita taruh di atas kukusan Lakukan seperti tadi ya Hingga semua adonannya selesai Kita bulatkan ya Ini sudah selesai semua Aku bulatkan Siap kita kukus ya Sebelumnya aku sudah panaskan air Lalu ini kukusannya aku naikkan Seperti ini Kemudian kita kukus ya Selama 15 menit Sambil menunggu bugisnya kita kukus Siapkan daun pisang ya Ini sudah terlebih dahulu Kita layukan di atas kompor Kemudian digunting ya Seperti ini Setelah 15 menit Ini kue bugis kita sudah matang Kompornya bisa kita matikan Kita tunggu dulu ya Hingga sedikit dingin Kue bugisnya sudah dingin Sekarang waktunya kita akan membungkus Kita ambil Satu lembar daun pisang Kemudian dibentuk kerucut Seperti ini Lalu ambil satu Satu bugisnya Kemudian ini kita gulung Lipat Rata ya Lalu lipat juga Bagian sisi kirinya Seperti ini Kelebihannya Ini kita gulung ke dalam Lalu ini kita kunci Dimasukkan seperti ini ya Nah seperti ini Cantik banget ya Aku akan ulangi lagi ya Supaya kalian paham Ambil satu daun pisang Lalu dilipat Membentuk kerucut seperti ini Kemudian ambil satu bugis Bugisnya ini tadi Bagian bawahnya sudah kita kasih minyak ya Jadi dia sudah gak lengket lagi Langsung aja ini dilipat Kemudian bagian kanannya Kita lipat ke samping Lurus Membentuk Lurus seperti ini ya Bagian sisi kirinya juga Kita lipat Lurus Kelebihannya Kelebihannya Ini kita masukkan ke dalam Untuk menguncinya Ini kita lipat lagi Seperti ini Lalu masukkan ke dalam Lipatan ini ya Nah ini sudah kuat Seperti ini aja Dia gak akan kebuka lagi ya Cantik banget ya Hasilnya ya Lakukan seperti tadi Hingga semua bugisnya Siap kita bungkus semua ya Setelah bugisnya Selesai dibungkus semua Bugis ini sudah matang ya Kalau kalian mau langsung disajikan Bisa Tapi kalau mau lebih awet Boleh juga dikukus sebentar aja ya Karena bugisnya memang sudah matang Ini kita mengeset aja Supaya Lebih awet ya Ini aku akan kukus Gak lama Kira-kira 5-10 menit aja Ini sudah selesai aku kukus Kita matikan kompornya ya Dan diangkat Ini dia bugis Tepung ketan kita sudah jadi Hasilnya cantik banget Untuk satu resep ini Menghasilkan lebih kurang 22 Tergantung dari besar kecilnya Kita membentuk ya Bahan-bahannya Ini beras ketan 500 gram Pilih yang kualitasnya bagus ya Dicuci bersih Kemudian direndam Minimal 1 jam Garam Setengah sendok makan Santan 350 ml Kita ambil dari setengah putih kelapa ya Langsung aja Siapkan wajan Masukkan beras ketan Garam Dan Santan Ini kita masak ya Dengan api sedang Sambil diaduk Supaya gak gosong Bagian bawahnya Kalau santannya sudah Mengering Seperti ini Kompornya bisa kita matikan ya Sebelumnya Aku sudah panaskan kukusan Lalu kita masukkan ya Ketan yang sudah kita aron tadi Ini kita kukus selama 25 menit Sambil menunggu ketannya matang Kita siapkan bahan isiannya ya Ini ayam filet 500 gram Yang sudah aku cuci bersih Direbus Kemudian disuir-suwir Kecil-kecil ya Seperti ini Selanjutnya Serai Aku pakai 3 batang Daun salam 3 lembar Ini Kaldu bubuk Lada bubuk Dan garam Masing-masing 1 sendok teh Bawang putih 2 siung Bawang merah 5 siung Gula 1 sendok makan Dan santan 150 ml Bawang putih Dan bawang merah Sudah aku ulek Hingga halus Seperti ini Lalu siapkan minyak Secukupnya Masukkan Bumbu yang sudah Kita ulek tadi Ditumis Hingga harum ya Kalau bumbunya Sudah harum Kita masukkan Ayam Yang sudah Disuir tadi Serai Dan Daun salam Aku masukkan Gula Garam Kaldu bubuk Dan lada bubuk Ini aku aduk Selanjutnya Aku masukkan Santan Ini kita tumis Hingga Santannya Meresap Kedalam daging Kalau sudah kering Seperti ini Ini sudah bisa Diangkat Lalu kita sisikan Dulu ya Ini Ketannya Sudah matang Juga Aku aduk Aduk dulu ya Selanjutnya Kita bagi Dua Sama rata Siapkan loyang Ukuran 18 x 18 cm Yang sudah dialasi Dengan daun pisang Lalu kita masukkan Ketannya Setengah bagian ya Ini diratakan Kalau sudah rapi Dan sudah rata Seperti ini Ini akan aku keluarkan dulu Selanjutnya Aku beri lagi Lapisan daun pisang Kemudian masukkan Sisa dari ketan Tadi ya Yang setengah bagiannya Ini juga kita ratakan Kalau sudah rata Dan sudah rapi Seperti ini Sekarang aku akan Masukkan Ayam Yang sudah kita Tumis tadi Lalu dirata-ratakan ya Ini sesuai selera aja Boleh disemuakan Atau kalau mau disisakan Juga gak apa-apa ya Kalau sudah rata Seperti ini Kemudian Ketan yang Satu bagian tadi Kita letakkan Di bagian atasnya ya Seperti ini Selanjutnya Ini aku rapi-rapikan Kalau sudah Ini kita keluarkan Tinggal kita tarik aja ya Bagian ujungnya ini Daun pisangnya Kemudian diletakkan Di tempat yang datar Selanjutnya Ini akan aku potong-potong Jangan lupa Pisaunya diberi plastik ya Atau Boleh juga diolesi Dengan minyak Supaya gak lengket Ini aku potong Dua dulu Sama rata Selanjutnya Kita bagi tiga Yang bagian ini Cara seperti ini Bertujuan Supaya nanti Hasil potongan kita Bisa sama rata ya Jangan lupa Sekarang ini akan aku bungkus Untuk lapisan pertama Aku menggunakan daun pisang Yang sudah kita layukan Di atas kompor Ini lebarnya Sekitar 9 cm Selanjutnya Aku juga perlu Tusuk gigi Ini aku potong Seperti ini ya Potong dua Untuk membungkusnya Ini aku ambil Satu potong Lempernya Lalu kita letakkan Di atas daun Seperti ini Ini kita gulung Lalu bagian ujungnya Dilipat Sisi sebelahnya Juga sama Kita lipat Untuk menguncinya Kita tusuk Menggunakan tusuk gigi Yang sudah kita patahkan tadi Di bagian sisi sebelahnya Juga sama Seperti ini Nah seperti ini ya Ini dilanjutkan Hingga semuanya selesai ya Ini sudah selesai Semua aku bungkus Sekarang waktunya kita kukus ya Siapkan kukusan Lalu masukkan Lemper yang sudah kita bungkus tadi Masukkan semua ya Lalu ini kita kukus Selama 30 menit Setelah 30 menit Ini lempernya sudah matang Kita biarkan dulu ya Hingga dingin Sekarang aku akan Membungkus lempernya Bentuk kodok ya Siapkan daun pisang Ukuran 18 x 15 cm Yang sudah dilayukan Di atas kompor Selanjutnya Ini lempernya Yang sudah kita dinginkan tadi Ini aku buang ya Tusuk giginya Supaya Tidak ikut tergigit Kemudian kita letakkan di tengah Seperti ini Aku juga butuh Tusuk gigi ya Nanti untuk Mengunci nya Lalu ini kita tarik Lalu ini kita tarik Ke kiri Yang di kiri Tarik ke kanan Selanjutnya dibalik Lalu ini aku lipat ke atas Bagian sisi kirinya Kita lipat ke belakang Sisi kanannya Juga kita lipat ke belakang Selanjutnya ini aku kunci Menggunakan tusuk gigi Seperti ini Bagian sisi kirinya juga Ini aku Lipat ke belakang Lalu naikkan ke atas Seperti ini Bagian kirinya kita Lipat ke belakang Sisi kanannya juga Kita lipat ke belakang Selanjutnya Ini kita kunci Menggunakan tusuk gigi Selanjutnya Ini kita rapikan Aku gunting Kelebihannya ini Ini juga Aku gunting Nah seperti ini ya Hasilnya Cantik banget ya Ini aku ulangi Sekali lagi ya Kalian bisa ikuti Pelan-pelan ya Di rumah Selamat menikmati Nah ini dia Kue lempar kita Sudah jadi Ini bentuknya Cantik banget Dan aku jamin Ini rasanya enak Awet juga Karena tadi sudah Kita kukus lagi ya Selama 30 menit Sami terima kasih Bahan-bahannya Ini tepung beras putih 500 gram Tepung sagu Atau tepung tapioca 100 gram Satu sisir pisang Aku pakai pisang jantan Kalian boleh pakai pisang kepok Atau pisang tanduk Juga gak apa-apa ya Garam 1,5 sendok teh Santan Ini 1.800 ml Dari 1 butir kelapa tua ya Gula pasir 300 gram Dan vanili bubuk 1 sendok teh Siapkan wajan Yang agak besar Masukkan tepung beras Tepung sagu Atau tepung tapioca Gula Garam Vanili bubuknya Kita masukkan juga Dan santan Ini aku masukkan separuh dulu ya Kita aduk Hingga tercampur rata Mula Go 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 ini aku masukkan semua sisa santannya kita aduk lagi ya hingga benar-benar tercampur rata selanjutnya ini kompornya sudah bisa kita hidupkan kita masak ya dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai adonan ini mengental selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah mengental seperti ini sudah berat dan kalian juga lihat ini tepungnya sudah matang tidak ada tepung yang mentah sudah bisa dimatikan ya kompornya kita tunggu dulu hingga hangat untuk membungkusnya siapkan daun pisang yang sudah aku panggang sebentar di atas kompor ya supaya layu jadi gak mudah sobek untuk membungkusnya mudah langsung aja ini aku menggunakan tangan yang sudah aku lapisi dengan sarung tangan plastik seperti ini supaya gak lengket ya jadi kita ambil adonannya secukupnya aja kemudian diberi pisang lalu ditutupi lagi pakai adonan untuk besar kecilnya disesuaikan aja ya kalau bisa jangan besar-besar supaya dapatnya juga banyak nah ini langsung aku gulung seperti ini dilipat kiri kanannya ini aku tekan-tekan dulu baru kita lipat seperti ini nah sudah ya seperti ini aja mudah banget dan hasilnya cantik lakukan lagi ya seperti tadi hingga semua adonan kuenya selesai kita bungkus ya selamat menikmati ini sudah selesai semua aku bungkus sekarang waktunya kita kukus ya aku susun dulu di kukusan seperti ini sebelumnya aku sudah panaskan air hingga mendidih langsung aja ini naga sarinya aku letakkan di atas kukusan dan ini kita kukus selama 20 menit ya setelah 20 menit kue naga sari kita sudah matang ini kita angka dan kita biarkan dulu ya hingga dingin seperti ini kuenya sudah dingin sekarang ini akan aku rapi-rapikan lagi karena setelah dikukuskan bentuknya jadi berubah aku rapikan kita lap-lap kalau basah nah ini aku rapikan lagi bungkus ya kita kencang-kencangkan kalau basah kita lap nah seperti ini jadi cantik lagi ya lakukan lagi ya seperti itu semua hingga selesai tapi kalau gak mau dirapikan juga gak apa-apa tapi supaya lebih cantik sih aku dirapi-rapikan lagi seperti ini ya ini sih opsional aja sesuai selera aja ini dia hasilnya kue kita sudah jadi ini aku akan coba buka dulu ya kita lihat teksturnya seperti apa seperti ini ini kuenya hasilnya lembut banget ya kalian bisa lihat teksturnya dan kita bikinnya tadi mudah banget kan dan aku pastikan juga ini pasti anti gagal gimana mudah ya bahan-bahannya ini ayam fillet 250 gram yang sudah dicuci bersih dan dipotong dadu ya seperti ini kentang 1 buah atau setara 250 gram ini kita potong dadu selanjutnya dicuci bersih dan digoreng ya sebentar aja wortel 2 buah atau 200 gram ini juga dipotong dadu bawang daun 1 batang ya untuk bumbunya kita pakai bawang merah 7 siung cabai 5 buah kalau mau pedas bisa ditambah ya bawang putih 3 siung jahe 1 cm kemiri 2 buah lada bubuk kaldu bubuk dan gula masing-masing 1 sendok teh garam 1 sendok teh juga peres ya ini bumbunya sudah aku haluskan sekarang siap kita tumis ya siapkan minyak secukupnya aja lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ini kita tumis dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya gak gosong kita tunggu hingga airnya menyusut dan bumbunya harum ya kalau sudah harum ini aku masukkan ayamnya kita aduk lalu tambahkan air kira-kira 100 ml ya selanjutnya ini aku masukkan wortel masukkan garam gula kaldu bubuk dan lada bubuk kita masukkan juga diaduk ini kita masak ya hingga wortelnya matang dan airnya menyusut kalau airnya sudah menyusut masukkan kentang ini kita aduk karena kentangnya sudah kita goreng jadi emang masaknya sebentar aja ya terakhir aku masukkan daun bawang ini sudah matang bisa kita matikan kompornya dan disisikan dulu ya untuk bahan nasinya siapkan beras pulen 600 gram ini sudah aku cuci bersih ya garam 1 sendok makan santan insam 1 bungkus 2 batang serai 4 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk air 1100 ml langsung aja ini aku siapkan kuali kita masukkan berasnya air santan ini yang kemasan 65 ml garam serai daun salam dan daun jeruk ini kita masukkan juga lalu diaduk hingga tercampur rata ya selanjutnya kompornya sudah bisa kita hidupkan ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk ya supaya bawahnya tidak gosong kalau santannya sudah meresap sudah nyemek ya seperti ini tapi tidak terlalu kering ini kompornya sudah bisa kita matikan lalu kita biarkan dulu selama 15 menit setelah 15 menit berasnya sudah lembut aku akan ambil beberapa centong selanjutnya ini aku haluskan menggunakan anak lesung ini opsional ya kalau kalian ingin teksturnya berbulir boleh di skip tidak usah dihaluskan tapi karena aku ingin seperti lontong jadi ini aku haluskan tapi ini tidak terlalu halus juga jadi kira-kira saja seperti ini ini sudah selesai semua aku haluskan untuk membungkusnya siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah kita panaskan di atas kompor supaya tidak mudah sobek dan kita juga butuh tali plastik untuk mengikat langsung saja ambil nasi ini di kira-kira juga boleh atau kalau mau ditimbang sekitar 70 gram lalu kita lebarkan seperti ini ini aku menggunakan daun pisang ya supaya lebih mudah lalu tambahkan isiannya kira-kira 1 sendok makan kemudian ini kita bulatkan seperti ini kalau sudah ini aku letakkan di daun pisang berukuran kecil ini tujuannya untuk melapisi supaya nanti tidak mudah sobek lalu kita taruh di atas daun pisang yang besar lalu dilipat ya seperti kita mau melipat nasi seperti ini lalu ini kita ikat aku akan mengikat pita ya supaya nanti kita membukanya mudah nah seperti ini aja sudah sekarang aku akan membungkus arem-arem yang versi pedasnya ya ini untuk yang kita dewasa selanjutnya ini aku tambahkan cabai rawit di bagian tengahnya lalu kita bulatkan sama seperti tadi ya selamat menikmati untuk membedakan yang pedas ini aku ikat pakai tali plastik yang berwarna merah ya jadi nanti supaya tidak keliru yang pedas dengan yang tidak pedas nah seperti ini kita lipat ikat pita juga nah seperti ini sudah lakukan ya hingga selesai selanjutnya susun di dalam kukusan setelah airnya mendidih ini arem-aremnya sudah bisa kita kukus selanjutnya kita kukusnya selama 90 menit ya supaya arem-aremnya lebih awet setelah 90 menit ini arem-aremnya sudah matang kompornya bisa kita matikan dan kita tunggu dulu ya hingga dingin nah ini dia arem-aremnya sudah dingin sekarang akan aku coba buka dulu nah ini akan aku belah hasilnya lembut banget ya seperti ini isiannya juga banyak nanti boleh kalian cicip di rumah bahan-bahannya ini kelapa yang setengah muda ya satu buah atau setara 400 gram garam 1 sendok teh gula pasir 300 gram vanili bubuk 1 sendok teh air 150 ml ya siapkan panci masukkan air garam dan gula pasir vanili bubuk vanili bubuk 1 sendok teh ini bisa diganti daun pandan ya kalau kalian mau punya daun pandan boleh diganti daun pandan vanilinya gak apa-apa ini aku aduk kemudian kompornya bisa kita hidupkan ya dengan api sedang kalau gulanya sudah larut ini aku masukkan kelapa parutnya kita aduk kalau airnya sudah menyusu dan sudah meresap ke dalam kelapa seperti ini ini sudah bisa dimatikan ya kompornya dan kita sisikan dulu untuk bahan kulitnya aku pakai tepung ketan putih ini 500 gram tepung ketan hitam satu bungkus ini kemasan 250 gram air santan ini 550 ml garam 1,5 sendok teh minyak minyak goreng ini 6 sendok teh langsung aja tepung ketannya aku masukkan ke dalam wadah tepung ketan putih ini aku masukkan juga garam lalu ini aku aduk dulu selanjutnya aku masukkan santan kita masukkannya bertahap ya sambil diaduk sambil diaduk sambil diaduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati supaya cepat ini akan aku uleni menggunakan tangan tapi tangan aku ini sudah aku cuci bersih pakai sabun kalau kalian mau menggunakan sarung tangan silakan aja tapi aku lebih enak kalau pakai tangan langsung aja seperti ini kalau sudah kalis teksturnya sudah seperti ini sudah ya sudah bisa kita bentuk untuk mengukusnya aku menggunakan cetakan kue talam yang terlebih dahulu aku olesi minyak supaya nanti tidak lengket ini untinya sudah aku bulat-bulatkan supaya kita juga mudah nanti dalam membentuknya lalu kita ambil adonannya ini tangan aku sudah bersih ya teman-teman jadi langsung aja aku ambil adonannya secukupnya aja lalu aku pipihkan kita isi dengan unti kelapa ini dirapatkan selanjutnya kita bulat-bulatkan seperti ini pelan-pelan aja supaya tidak bocor lakukan seperti tadi hingga semua adonannya selesai selamat menikmati Ini sudah sebagian yang aku bentuk Sekarang kita kukus dulu ya Seadanya dulu ini Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Lalu ini Kuenya kita masukkan Ini kita kukus selama 20 menit ya Ini sudah 20 menit Sudah matang kita angkat Selanjutnya aku akan mengukus sisanya ya Sama seperti tadi Kukusannya sudah panas Lalu kita kukus Sisa kue yang tadi Ini dikukus selama 20 menit juga ya Nah ini kuenya juga sudah matang Kita biarkan dulu ya hingga dingin Untuk membungkusnya Siapkan daun pisang yang sudah kita panaskan Di atas kompor ya Supaya nanti kita mudah dan tidak mudah sobek Selanjutnya digunting Membentuk lingkaran dengan diameter 15 atau 16 cm Ini kuenya sudah dingin Sekarang waktunya aku akan bungkus ya Kita ambil satu lembar daun Langsung aja kuenya aku tumpahkan di sini Tidak perlu lagi kita kasih minyak ya Karena kuenya memang sudah kita kasih minyak Lalu kita lipat seperti ini Nah seperti ini aja ya sudah ya Aku ulangi sekali lagi ya Langsung aja kuenya kita keluarkan di atas daun Selanjutnya ini dilipat seperti ini Bagian tengahnya ini aku tekan Dan ini digulung Nah seperti ini saja sudah ya Cantik ya hasilnya ya Kuenya sudah selesai semua aku bungkus ya Untuk satu resep ini Menghasilkan sekitar 50 hingga 52 buah Tergantung dari besar kecilnya kita mencetak Ini hasilnya enak banget Aku jamin rasanya manis Selegit lembut juga Dan mudah ya membungkusnya Bahan unti kelapanya Ini siapkan kelapa setengah muda Sebanyak 300 gram Atau setengah butir kelapa ya Air 100 ml Pandan 1 lembar Garam setengah sendok teh Gula merah atau gula aren 150 gram Langsung aja siapkan panci Kita masukkan gula arennya Garam daun pandan dan air Ini kita masak dengan api sedang Sambil diaduk sampai airnya mendidih Dan gulanya larut ya Kalau sudah mendidih seperti ini Gulanya disaring ya Supaya tidak ada kotoran dari gula merahnya Lalu pakai panci yang tadi Kita masukkan gula yang sudah kita saring Kemudian dimasukkan juga Kelapa mudanya Ini aku aduk-aduk Apinya kita hidupkan lagi ya Kita masak Dengan api sedang Sampai gulanya kering dan menyusut ya Kalau airnya sudah menyusut seperti ini Artinya entennya sudah matang Ini kita angkat dan kita sisihkan dulu ya Untuk membuat adonan labu kuningnya Ini kita siapkan wadah Selanjutnya masukkan labu kuning Sebanyak 600 gram Yang sudah dikukus hingga empuk Selanjutnya kita haluskan Menggunakan gelas aja Seperti ini Selanjutnya masukkan tepung ketan Sebanyak 500 gram Garam Setengah sendok teh Lalu ini aku aduk Supaya cepat Ini aku aduk Menggunakan tangan Kita uleni Hingga semua bahan ini Tercampur rata ya Kalau sudah rata Seperti ini Sudah siap untuk kita bentuk ya Ini unti kelapa Sudah aku bulat-bulatkan Supaya nanti kita mudah ya Membungkusnya Dan aku juga siapkan wadah Untuk yang nanti sudah kita bentuk Ambil adonan Secukupnya aja Lalu dipipihkan Lalu isi dengan unti kelapa Kemudian ini kita tutup Dan kita rapikan Selanjutnya kita bulat-bulatkan ya Kalau sudah Ini kita letakkan di wadah Kemudian kita ambil lagi Adonannya sama seperti tadi Lakukan ya Hingga semua adonannya habis Ini sudah selesai semua aku bungkus Untuk satu resep ini Menghasilkan 48 buah ya Kita siapkan tepung beras 200 gram Gula pasir 100 gram Santan 1200 ml Diambil dari satu butir kelapa ya Garam Setengah sendok makan Langsung aja Siapkan panci Masukkan tepung beras Gula Garam Dan santan Ini aku masukkannya bertahap ya Kita masukkan separoh dulu Lalu diaduk Aku masukkan sisa santannya Kita masukkan semua ya Ini kita aduk lagi Hingga benar-benar tercampur rata Kalau sudah tercampur rata Ini kompornya bisa kita hidupkan Kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Supaya nggak gosong Kalau sudah Kental dan meletup-letup Seperti ini Ini artinya sudah matang Kompornya bisa kita matikan ya Untuk membungkusnya Siapkan daun pisang Ukuran 15 x 25 cm Yang sudah kita panaskan Di atas kompor ya Supaya nggak mudah sobek Kita ambil Satu kue Pelabu kuningnya Kemudian kita baluri Dengan adonan yang berwarna putih Selanjutnya Ambil daun pisang Kita bentuk Membentuk Kerucut Seperti ini Lalu kita masukkan Kuenya Selanjutnya Ini kita lipat Bagian kanannya Kita lipat Ke sisi kiri Kemudian yang Sisi kiri Kita lipat Ke sisi kanan Kelebihannya Ini aku Lipat ke dalam Selanjutnya Ini Kita kunci Seperti ini Supaya kuat Nah Seperti ini sudah Cantik ya Hasilnya Ini kita ulang lagi ya Seperti tadi Untuk adonan putih ini Bagian terakhir Nanti agak sedikit Mengeras Jadi jangan panik Kalian bisa tambah Sedikit air Lalu diaduk Di atas kompor Nanti lembut lagi ya Adonan putihnya Terima kasih nah seperti ini lakukan ya hingga selesai kalau sudah langsung aja ini kita kukus tanpa terlebih dahulu dipanaskan ya kukusannya kukus selama 30 menit dengan api sedang setelah 30 menit kue kita sudah matang ini bisa kita angkat dan kita biarkan dulu hingga dingin nah ini dia kue doko-doko cang kuning khas bugis makasarnya sudah jadi ini enak banget kalian wajib cobain ya gimana mudah kan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya dan di subscribe kalau kalian belum subscribe dan share juga ya ke teman-teman kamu semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh